Kalau kita wajib mentaati pemimpin yang sudah terpilih, lalu kalau belum terpilih dan kita sedang melakukan pemilihan umum atau pilkada, gubernur dan kriteria semua pemimpin, kita kurang serak, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa, apakah, lalu apa saya harus memilih? Terus nanti kalau yang terpilih dia lagi dalam kurung Ahok. Dia kan kafir, apakah kita wajib mematuhi pemimpin tersebut dan bagaimana sikap atau bersikap seseorang yang kebetulan kerja di pemerintahan gubernur? Kita bagi dua pertanyaan ini ya, yang pertama masalah, kalau seandainya ada calon-calon, calon-calon ini semuanya tidak layak, menurut kita tidak layak. Maka bolehkah saya tidak memilih? Boleh. Hak kita kan? Boleh memilih, boleh enggak. Saya bisa dong memilih, saya juga bisa tidak memilih hak saya itu. Saya rasa itu hal yang sangat rasional sekali kok. Kita bisa mengatakan, saya kalau pilih sembarangan lalu saya bertanggung jawabkan Allah di kiamat, itu jelas gitu ya. Ada keadaan teman-teman, antum tidak bisa kalau tidak milih. Seperti kasus sekarang. Tentu, saya pribadi dan saya berharap semua muslimin sudah faham masalah itu. Kita tidak berharap Ahok ini jadi gubernur lagi, mustahil. Dan semoga Allah turunkan dia dan hukum dengan perilakunya, mustahil itu, sudah tidak mungkin. Sedangkan dia tidak menghina saja agama Islam, tidak mungkin dipilih. Kebetulan saja dulu karena dia berpandang sama seorang muslim. Kalau dia dulu sendirian belum tentu dia menang. Sekarang secara kebetulan, kena peraturan pemerintah kita, yang satu jadi presiden, yang satu jadi gantinya. Kalau dia sendirian belum tentu. Saya sangat yakin sebenarnya, kalaupun dia mencalonkan diri lagi, belum tentu dia menang kok. Kecuali ada permainan-permainan yang tidak benar, tidak fair, Allah wa'alam. Tapi dia sudah menghina Islam, maka mustahil. Kalau masih ada orang Islam yang dukung, ini munafik. Munafik, jelas. Allah mengatakan dalam surah An-Disa, ayat 138-139. Allah mengatakan dan beritakan berita kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan kena siksa yang pedih. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin mereka. Dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Apakah mereka mengira ada kemuliaan di tengah orang-orang kafir itu? Ketahuilah. Kemuliaan dan kemenangan di sisi Allah saja. Jadi jelas. Allah menyebutkan dalam An-Disa, 138-139. Dan orang-orang yang membela pemimpin non-muslim di wilayah muslim adalah munafik. Jelas, sampai dia bertaubat. An-Disa mengatakan itu. Makanya saya ingatkan, An-Disa, 138-139. Kembali ke ayat itu. Siapa orang tanya, ada yang membela pemimpin ini? Tunjukkan ayat itu. Tetap dia tidak mau, ya anda munafik. Allah yang berfirman. Mau marah, terserah. Silahkan marah. Nggak ada yang takut dengan dia marah gitu. Jelas-jelas salah kok. Di situ justru dibutuhkan kejantanan seorang mu'min. Salah ya salah. Mau bagaimanapun tidak ada masalah. Mati itu di tangan Allah. Subhanahu wa ta'ala gitu kan. Kecuali kalau memang masalah masih ada toleransinya. Mungkin. Nah kalau misalnya pemimpin itu dua-duanya muslim. Kemudian memang kita tidak serak. Ya sudah, hak kita. Tapi kalau nanti orang ini pun misal. Insya Allah tidak. Dia mencalonkan diri lagi. Maka tidak ada pilihan. Nantum harus milih si muslim. Cari yang muslim. Nantum biarkan tidak memilih. Ini saya sudah bilang pada pertemuan beberapa orang. Kalau misalnya ada yang sempat tanya. Sudah ditanyakan oleh beberapa masyaih ya. Di antara guru yang saya sangat hormatis ya. Suleiman Nurhaili. Beliau salah satu tenaga pengajar di Masjid Nabawi sekarang. Dan beliau. Masya Allah kapal bila tersimu sangat bagus. Kami tanyakan masalah ini. Beliau mengatakan. Jelas sekali kok bahasanya. Kalau keadaan seperti Jakarta sekarang. Kalaupun orang ini betul-betul tercalonkan. Waktu itu belum ada pembicaraan dia menghina Islam ya. Waktu kami tanyakan ini. Belum ada penghinaan Al-Majid di Masjid. Belum terjadi. Beliau tetap mengatakan. Kalau betul terjadi ada pemimpin non-muslim. Tercalonkan. Pemimpin muslim tercalonkan. Maka dipilih pemimpin muslim. Walaupun ada kekurangannya. Tidak bisa tidak. Jadi jelas sekali di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Yang kedua dari dia masih sama. Bagaimana kalau terlanjur ada pemimpin non-muslim. Saya sudah pernah jelaskan ini. Kasus pada saat Ahok dipilih jadi pemimpin. Jadi gubernur. Selama dia belum menghina Islam. Belum menghina Islam. Saya yakin kita tahu semua. Ada di antara. Ulama-ulama kita. Atau daidai kita. Yang mengatakan. Berontak. Lawan Ahok. Sebelum dia hina ya. Tidak pernah kan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada ustad-ustad bicara. Tidak ada daidai yang nyalainan. Sesuai dengan hukum Allah kita patuhi. Yang tidak hukum Allah tidak selalu kita tinggalkan. Sekarang kenapa kita terlibut masalah ini? Karena memang dia menghina Islam. Sudah lain ceritanya. Jadi. Kalau ada pemimpin non-muslim. Baik itu dengan cara penjajahan. Seperti waktu Belanda datang merampas Indonesia. Kita tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri. Suku Tatar. Waktu datang menghancurkan khilafah Abbasiyah. Di Irak. Membunuh banyak muslimin. Banyak ulama. Buku-buku semua dibuang. Di lautan. Sampai lautan itu berubah menjadi warna tinta semuanya. Kemudian banyaknya bangkai kawan muslimin yang dibunuh. Sampai puluhan ribu. Pada saat itu. Dan mereka berkuasa. Maka tidak ada kekuatan kawan muslimin pada saat itu. Dibiarkan mereka memimpin. Tapi kita berusaha. Tentu kita berusaha maksimal. Untuk bisa mendapatkan pemimpin yang muslim. Tapi kalau sudah terlanjur. Atau kita berada di. Baik itu dengan cara penjajahan. Atau misalnya kayak gini sekarang. Kasus Ahok di Jakarta kena sistem. Yang muslim menjadi presiden. Dianya langsung jadi. Selamatnya tidak buat masalah ya sudah. Tunggu sampai jabatannya selesai. Karena tidak mungkin kita bangkang sama pemerintah. Induk. Yang memang kita dilarang untuk keluar. Kecuali memang kita dilarang sholat. Karena kata Nabi SAW. Taatilah. Pemimpin kalian walaupun seorang budak bergulit hitam dari. Dari Etiopia. Walaupun pundakmu dipukul. Hartamu diambil. Kalau selama dia pemimpinnya. Induk ya. Kalau kita bicara masalah presiden dan seluruh seni. Atau raja. Kita patuhi. Selama dia tidak melarang kita sholat. Kalau sudah melarang sholat sudah lain ceritanya. Allahuakbar.